Oke, halo rekan-rekan, video ini untuk jawaban atas pertanyaan ada yang nanya ke saya, ya. Kok, bending mana, DILT atau SSIA? Oke, pertanyaannya cuma seperti itu, tapi saya tidak menemukan kelanjutannya terkait dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang seorang trader atau dari sudut pandang invest? Kita kalau bilang invest, berarti minimal satu tahun, itu paling cepat kita untuk hold suatu saham, satu tahun minimal. Kalau dari sisi sebagai seorang trader, di mana misalnya kalau di sini saya perlihatkan DILT. DILT tentu sekarang dalam kondisi, kalau bisa saya bilang, koma, nyawanya tidak ada. Jadi kalau mau trading, akan susah sekali, karena mau swing susah, buy on breakout juga susah, ini karena dalam kondisi koma. Sedangkan untuk SSIA, SSIA saat ini dalam kondisi strong, bullish. Nah, kapan masuknya? Tunggu pullback. Kalau sudah pullback, bisa langsung buy. Tunggu setup. Setup yang seperti apa? Ya, yang biasa Anda. Cari setupnya apa? Tiap-tiap orang beda. Namanya juga trader kan? Pasti beda-beda. Punya preferensi masing-masing. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara invest, berarti kita harus berbicara dari sisi laporan keuangan. Nah, di sini simpelnya kalau DILT, DILT tahun ini ada profit. Tahun 2022, rugi. 2021, rugi. SSIA, tahun 2022 ada profit, kecil. 2021, rugi gede, 269 miliar rugi. Sorry, 2022 ada profit, 70 miliar. 2021, rugi, 269 miliar. 2023, rugi, 23 miliar. Sampai dengan 9 bulan ini. Oke, nah. Pertanyaannya, SSIA kenapa naik belakangan ini? Saya juga nggak tahu rumornya apa, tapi ada selentingan katanya BYD akan buka pabrik di lahannya SSIA. Lahannya SSIA. Mari kita coba lihat apakah SSIA ini jualan lahan untuk industrial atau tidak? Ya, seperti itu. Nanti kita telah LK-nya. Nah, di sini saya perlihatkan langsung untuk pendapatan dari SSIA itu disumbang dari mana sih? Katanya ini sektor properti. Tapi properti itu kan banyak hal. Ada yang fokus ke high rise building, ada yang ke landed house, rumah tapak, ada yang apartment. Pokoknya yang tinggi-tinggi, ada juga hotel, ya kan? Nah, si SSIA ini fokusnya kemana kalau sektor properti? Ini adalah LK-nya daripada SSIA. Di breakdown dari sisi pendapatan sampai dengan 30 September 2023, Anda bisa lihat di sini bahwa jasa konstruksi itu merupakan penyumbang terbesar dari pendapatan SSIA, jasa konstruksi. di mana total pendapatan 9 bulan, tahun 2023 adalah sekitar 3 triliun, di mana hampir 2 triliun itu berasal dari jasa konstruksi. Tanah kawasan industri itu hanya sekitar 56 miliar. Jadi kecil sekali. Jadi kalau dibilang BYD akan buka pabrik di tanahnya SSIA, ya mungkin, mungkin ya. Karena kan SSIA juga ada tanah kawasan industri. Mungkin ya. Dan sekalian pabriknya dibangun oleh SSIA. Mungkin juga. Saya kalau cari beritanya nggak ketemu ya di Google. Kalau ada yang punya, tolong di-share di kolom komentar ya beritanya. Kalau beneran ada. Atau jangan-jangan cuma rumor doang. Jadi bisa kita bilang breakdown pendapatan daripada SSIA seperti ini. Kemudian kita lihat untuk deal. Deal ini, nah ini breakdown pendapatannya sampai dengan 30 September 2023, dimana pendapatan atau penjualan daripada deal dengan total 3,3 triliun. Ini saya coba, saya zoom ya. Sekitar 3,3 triliun. Ini total pendapatannya. 2,7 triliun itu disumbangkan oleh penjualan high-rise building. Kemudian perumahan dan kawasan industri. Kawasan industri-nya kecil banget. Jadi high-rise building dan perumahan atau rumah tapak. Seperti itu. Sedangkan pendapatan berulangnya didapat dari fasilitas. Kemudian ada juga persewaan perkantoran. Yang tinggal di Surabaya pasti tahu tuh. Gedungnya Intiland itu kan adalah perkantoran tuh. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang kantornya, ofisnya sewa kepada Intiland. Kemudian juga ada kawasan industri. Tapi pendapatan terbesar itu disumbang oleh high-rise building dan perumahan. Kalau perumahannya deal, semua sudah pada tahu ya. Ibaratnya perumahannya adalah yang paling terkenal, yang paling legendaris adalah Geraha Family Surabaya. Nah, sekarang mending mana nih kalau kita dari sudut pandang invest? Mending mana nih? Bukankah lebih baik kita invest di deal? Kan ada Locking Hole di sana. Nah, coba kita lihat beneran ada apa enggak nih Locking Hole. Untuk deal. Deal pemegang sahamnya, ya bener ada Locking Hole. Sebesar 6,62 persen dari total yang dimiliki oleh perusahaan. Seingat saya, Pak Kolo Keng Hole itu masuk di sini. Harga 147-145 di tahun 2022, bulan Agustus. Sampai sekarang masih Hold. Beliau ada average up di sekitar 160-an, tapi dikit. Kita bisa bilang, simpelnya, average beliau ada di harga 150 perak lah. Gitu ya, gampang aja. Sampai sekarang sih, udah ada profit ya. 188. Cuma kalau mau dibuntahin ke market, kayaknya susah terserap oleh market kalau kondisinya sekarang. Mau dijual itu harus kondisinya lagi terbang. Seperti ini, baru enak nih jualnya. Nah, cuma enggak tahu waktu itu kenapa enggak dijual ya. Di Hold. Mungkin beliau melihat, oh value-nya enggak cuma di sekitaran harga 280. Mungkin loh ya. Mungkin itu alasan beliau tidak jual. Nah, sekarang kita coba hitung-hitungan. Kalau kita sudah melihat bahwa SSIA itu lebih mendapatkan pendapatannya bukan dari jualan propertinya, tapi lebih daripada konstruksi bangunan, konstruksi properti, ya SSIA itu kan juga bisa mengerjakan konstruksi daripada pabrik. Jadi bukan cuma konstruksi daripada rumah tapak saja. Tidak apartemen bisa, kemudian pabrik bisa, gudang bisa. Jadi macam-macam. Pokoknya konstruksi. Jadi sebenarnya SSIA itu lebih mirip-mirip kayak Wika, Waskita, PTPP, Adikarya gitu sih sebenarnya. Nah, DILT ini lebih kayak si KPSDE, Pakuwon, Lipo, LPKR, LPCK, Lipo Cikarang. Lebih mirip-mirip ke sana. Kan jualannya high rise dan rumah tapak. Itu yang paling besar. Nah, jadi kalau mau dihitung valuasi daripada masing-masing saham ini, caranya gimana? Nah, kalau yang paling sering dijelasin sama orang-orang, itu ngelihat DLK-nya, ibaratnya ngelihat PBV. Ya kan begitu ya, simpelnya. Nah, di sini kita coba lihat PBV-nya DIL itu cuma 0,3. Kalau SSIA, PBV-nya 1. Jadi, ibaratnya kalau dihadapkan pada pilihan PBV, jelas SSIA, eh sorry, DILT lebih baik. Karena dia cuma 0,3. Dan tahun ini sudah ada profit untuk DILT. SSIA tahun ini jeblok. Rugi 23 miliar untuk 9 bulan pertama. Di tahun 2023 nih. Jadi, kita lebih melihat, oh ya bening di sana. Tapi, kita juga harus lihat. Debt to equity rasionya untuk SSIA itu hanya 0,89. Artinya, total kewajiban SSIA itu lebih kecil daripada total equity. Sedangkan DILT, itu debt to equity rasionya 1,3. Jadi, artinya, total kewajiban itu 30% lebih besar daripada jumlah equity. Jadi, misalnya, kewajibannya 1,3 juta, modalnya cuma 1 juta. Jadi, di sini ada beban hutang yang besar sehingga menimbulkan beban bunga. Nah, coba Anda lihat di sini, DILT, itu beban bunganya 9 bulan saja sudah 294 miliar. Sedangkan SSIA, beban bunganya hanya sekitar 155 miliar. Jadi, separohnya DILT untuk beban bunga. Ingat loh ya, beban bunga itu dibayarkan dari operating profit. Profit ibaratnya yang sudah pendapatan yang sudah dikeluarkan dari HPP, sudah dikurangin juga dengan operating expense, dan segala macam. Baru bayar bunga. Jadi, semakin besar beban bunga itu juga bisa menyeret keuangan ke depannya kalau dia tidak bisa menghasilkan laba. Nah, saya juga suka melihat EBITDA. Nah, EBITDA SSIA di sini adalah 339 miliar. EBITDA itu adalah pendapatan, sorry, profit yang belum dipotong oleh pajak. Belum dipotong biaya penyusutan. EBITDA itu singkatan dari earning before interest, tax, dan amortization atau depresiasi. Jadi, EBITDA itu adalah profit yang belum dipotong dengan beban bunga, belum dipotong pajak, belum dipotong penyusutan. Penyusutan itu ibaratnya bisa memotong laba. Anda kalau punya perusahaan, Anda pasti tahu. Jadi, ibaratnya itu sebenarnya pengurangan yang uang itu sebenarnya tidak keluar di saat itu. Uangnya sudah keluar sebelumnya. Contoh, Anda beli handphone harga 10 juta sekarang. Maka di laporan keuangan tahun depan, itu akan muncul beban penyusutan. Misalnya Anda susutkan dengan hitungan 5 tahun. Berarti 1 tahunnya Anda susutkan 20%. Artinya misalnya tahun depan Anda punya operating profit senilai 6 juta operating profit. 6 juta Anda kurangin penyusutan. 20% dari 10 juta berarti 2 juta. 6 juta kurangin 2 juta. Net profit Anda sisa 4 juta. Padahal di laci Anda, itu ada uang 6 juta. Tapi di pembukuan Anda tertulis di situ bahwa net profit hanya 4 juta. Karena Anda bisa mengurangi dengan biaya penyusutan sebesar 2 juta. Di laci ada uang 6 juta. Makanya kita juga harus melihat EBITDA. Bukan hanya serta-merta net profit doang. Seperti itu. EBITDA ESSEC-nya di sini Rp339 miliar. Untuk deal, EBITDA-nya adalah Rp1,1 triliun. Jadi bisa dibilang di sini bahwa deal yang menggerogoti profit adalah satu beban bunga. Kedua, di sini pasti ada penyusutannya. Pasti ada penyusutan. Penyusutannya besar. Pertanyaannya, siapa yang bisa menghasilkan profit lebih besar? Apakah deal atau SSIA? Dengan beban bunga yang lebih besar pada deal. Tapi dia bisa mengenerate Rp1,1 triliun. Sedangkan SSIA cuma Rp339 miliar EBITDA-nya. Di situ kita lihat. Nah, dari sini kita juga bisa mengkalkulasi EBITDA versus market cap. Ini jarang orang. Saya lihat orang-orang membahas laporan keuangan itu jarang sekali membahas market cap versus EBITDA. Ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan valuasi. Ambil contoh begini. Kita bicara ke BSDE. BSDE market cap-nya adalah Rp20 triliun. Market cap Rp20 triliun. EBITDA daripada BSDE adalah Rp2,9 triliun. Jadi kalau kita hitung pakai kalkulator itu seperti ini. Market cap versus EBITDA. Rasio-nya adalah Rp20 triliun. Kita bagi dengan Rp2,9 triliun. Didapatilah di sini adalah rasionya Rp6,8 triliun. Artinya market cap dari BSDE itu adalah Rp6,8 triliun. EBITDA. BSDE kita pakai sebagai acuan karena dia adalah the most integrated property sector in the property company in the Southeast Asia. Itu kan iklannya. Kalau Anda nonton BiasCorp kan biasanya muncul dulu itu muncul iklannya. BSDE seperti itu. 6,8 kali market cap versus EBITDA. Sekarang kita lihat SSIA. SSIA market cap-nya adalah Rp4,3 triliun. Kita bagi dengan EBITDA-nya Rp339 miliar. Berarti Rp0,339 miliar. EBITDA daripada SSIA adalah Rp12,6 miliar. Semakin besar angkanya itu menandakan semakin mahal valuasinya. Benchmark-nya saja, si boss gang-nya saja Rp6,8 kali. Ini lo SSIA Rp12,6 miliar. Terus misalnya kita lihat The Second, misalnya P1, Pakuon. Pakuon itu market cap-nya Rp19,6 triliun. Kita bagi dengan EBITDA Rp2,5 triliun. Rp7,89. Jadi bisa kita bilang bahwa SSIA dengan Rp12,6 miliar. Bagaimana dengan deal? Deal itu market cap-nya adalah Rp1,9 triliun. Sedangkan EBITDA-nya adalah Rp1,176 triliun. Anda lihat di sini EBITDA-nya cuma berapa? Rp1,6 kali. Jadi kalau menggunakan kacamata market cap to EBITDA, bisa kita bilang deal ini murah. Karena misalnya Anda mau beli 100% saham perusahaannya deal saat ini, maka Anda menggelontorkan duit Rp1,9 triliun. kapan nih uang Rp1,9 triliunnya bisa balik modal? Gampangannya gitu aja deh. Seandainya EBITDA itu semua dibagikan kepada seluruh pemegang saham, maka hanya perlu Rp1,6 tahun balik modal Anda. Ini kita ngomong gampang-gampangan ya, biar masuk analoginya di pemikiran Anda. Sedangkan kalau beli SSIA dengan harga sekarang di market, Anda borong semua 100% sahamnya. butuh 12 tahun lebih untuk Anda bisa BEP, kembali modal. Jadi bisa dibilang valuasi siapa yang lebih murah? Tentu saja deal. Dari sisi PBV juga deal. Market cap to EBITDA, deal. Kemudian, kita juga karena ini perusahaan properti, maka kita harus melihat yang namanya tanah cadangan. Cadangan tanah yang dimiliki oleh deal. Deal memiliki cadangan tanah. Itu kalau Anda cek di laporan keuangan, dia akan muncul ya. Oke. Kenapa guys? Jadi kalau kita melihat cadangan tanah yang belum dikembangkan, artinya stoknya lah. Stok yang dimiliki oleh deal. Itu ada di mana saja. Kita bisa melihatnya detailnya itu di dalam laporan keuangan. Anda tinggal search menggunakan tulisan tanah atau tanah yang belum dikembangkan. Jadi Anda juga bisa cek ini pada laporan keuangan seluruh perusahaan properti. Itu pasti ada. Dia akan detailkan. Jadi seperti ini kita bisa tahu contoh deal punya tanah di Grahafamili, Surabaya. Itu masih 78.000 meter persegi. Dimana nilainya adalah 500 miliar. Jadi ini adalah cadangan-cadangan stok tanah yang belum dijual, baik dalam rupa tanah kapringan, atau dibangun rumah. Seperti itu. Jadi perusahaan properti kan untung dari jual tanah secara kapringan dan juga menjual rumah. Jadi untung di bangunan dan tanah sekalian kalau dia jual rumah. Kalau dia jual tanah kapringan saja berarti dia cuma untung di harga tanahnya. Sekarang kita coba cross-check dulu. Benar nggak ini harganya? Kita lihat 500 miliar. Yang receh-recenya kita nggak usah ikutin. Satu nol lagi. Nah, 500 miliar 444 juta. Kita bagi 78.740. Satu meter perseginya adalah 6.300.000. Bagi Anda yang tinggal di Surabaya, Anda pasti tahu. Tidak mungkin harga tanah di Geraha Family itu kalau kita beli. Satu meternya 6.300.000. Nggak mungkin. Anda pasti ketawa. Tapi secara pembukuan itu dicatatnya seperti ini. Karena inilah modalnya dia. Nanti baru akan profit kalau dia berhasil menjual. Anda kalau punya teman di Surabaya, Anda boleh tanya ke teman-teman Anda. Berapa sih harga tanah di Geraha Family? Apalagi yang hadapan dengan Pakuon. PTC. Mall. Pakuon Trade Center. Punya Pakuon. Itu ada kompleks Geraha Family yang masih berhadapan dengan Pakuon Mall. Trade Center. Itu nggak mungkin 6.300.000. Saya pernah tanya itu kalau nggak salah sudah di atas angka 20 juta per meter persegi. Kalau kita beli tanahnya. Jadi bisa saya katakan bahwa perusahaan properti itu sebenarnya kalau kita hitung dengan aset yang dimiliki saat ini berdasarkan laporan keuangan. Maka bisa dibilang aset mereka itu terlihat. Kalau kita sudah ngerti seperti ini. Terlihat kecil sekali. Kalau mereka berhasil menjual semua stok lahan mereka. Maka nilainya akan besar sekali. Dengan catatan kalau berhasil dijual semua. Kan belum tentu juga dia berhasil menjual semua. Tapi intinya, kalaupun perusahaan ini memiliki pinjaman yang besar. Ambil contoh seperti deal. Ini kan pinjamannya besar ya. Di mana pinjaman total kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah sekitar 8,3 triliun. Kita bisa bilang itu bukanlah pinjaman yang terlalu besar. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di sini, stok tanahnya itu kalau dinilai 3,7 triliun. Ini stok tanah ya. 3,7 triliun. Anda kalau cek laporan keuangannya, semua pinjamannya itu diagunkan dengan stok tanah. Di secara pembukuan, nilainya 3,7 triliun. Tapi dia bisa pinjam sampai 8 triliun. Anda bisa lihat kenapa orang berani ngasih pinjam. 8 dengan jaminan cuma 3,7. Simpelnya gitu aja deh. Karena orang melihat, oh ini mah minimal. Ibaratnya gini, Pak saya ada tanah. Saya mau pinjam duit nih Pak. Harga tanah saya 1 juta. Oke deh, saya pinjemin Anda 2 juta. Kenapa orang ini berani pinjemin 2 juta? Karena orang ini tahu. Harga tanah 1 juta ini adalah harga nilai secara bukunya. Sedangkan pasarannya itu 3 juta laku, bos. 3 juta, 2 juta setengah laku, bos. Sini saya pinjemin 2 juta. Suratnya saya pegang. Begitu loh. That's why. Kenapa mungkin ya ini kita tebak-tebakan. Mungkin Pak Lokeng Ho itu ngelihatnya sampai ke detail-detail di sini. Jadi bukan cuma ngelihat di neraca. Summarize-nya neraca. Atau ngelihat di summarize-nya laporan laba rugi. Atau summarize-nya laporan cash flow. Tidak. Beliau ngelihat sampai ke dalam-dalamnya seperti ini. That's why. Kenapa kok perusahaan rugi dibeli pada tahun 2022? Karena rugi secara laporan laba rugi. Anda lihat di sini ya. Tahun 2022 rugi secara net. Netnya rugi. Tapi EBITDA-nya ada duitnya itu masih. Ini kalau kita setahunkan. Tahun 2022 EBITDA-nya adalah 976 miliar. Beban bunga 400 miliar. Net profit rugi 98 miliar. Jadi ada alasan kenapa dibeli perusahaan rugi. Nah, hal ini yang ibaratnya mungkin loh ya. Masih mungkin. Kalau beliau mau menjelaskan secara detail, maka penjelasannya seperti yang kurang lebih saya sampaikan ke Anda. Ngelihatnya itu sampai segitunya. Nah, jadi kesimpulannya. Kalau trading, pilih mana? Ya, tergantung. Trading plan. Sistem trading Anda masing-masing seperti apa. Tapi kalau untuk long term ibaratnya 1 sampai minimal 1 tahun. Ya kan? Old-nya. Maka saya sih kalau dibandingkan antara deal atau SSI, ya maka saya akan pilih ke deal. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda mau pilih yang mana? Di portfolio yang saya build sejak tahun 2020 COVID-19 itu ada 4 perusahaan emiten tanpa saya sadari di dalam portfolio saya. Jadi yang pertama adalah BSDE. Yang kedua adalah P1. Kemudian saya juga punya DEMAS. Lalu JRPT saya juga punya. Nah, apakah saya akan menambah di deal? Kemungkinan besar sih ada pertimbangan satu lagi. Kenapa saya mungkin mikir berkali-kali untuk beli deal? Deal itu jarang bagi dividen. Jadi deal, kalau kita cek di sini, ya ini sayangnya cuma bisa sampai 2022 ya. Sampai 2022 ke belakang itu nggak pernah bagi dividen. Terus SSI juga sama. Nggak bagi dividen ya. Sejak 2022 nggak ada nih data dividennya. Kalau P, Pakuon. Rajin. JRPT, rajin. DEMAS, rajin. BSDE, dua tahun terakhir nggak ada. Tapi saya ingat kalau nggak salah di 2020 ada itu bagi dividen. Tapi juga baginya kecil banget. Ya, kecil. Kelit. Nah, jadi dividen adalah salah satu pertimbangan saya untuk memilih saham untuk jangka super panjang ya. Jadi barang-barang dari tahun 2020 saya masih hold. Belum saya jual abis. Saya hold, tapi holdnya udah nggak ada beban. Karena profit dijual, ibaratnya yang sisa di situ adalah profitnya saja. Modal udah balik semua. Seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, dividen itu ibaratnya cash flow saya untuk di mana dividen itu memungkinkan saya untuk beli saham yang lain tanpa saya harus mengeluarkan modal lagi. Nah, kalau deal tidak membagi dividen, berarti saya hanya berharap kepada dia menghasilkan kapitel gendong. Itu. Jadi pertimbangan yang harus juga dipikirkan adalah terkait dividen. Kalau Anda bicara long term. Ya, long term. Seperti itu. Baik. Kalau Anda pilih yang mana? Deal atau SSE? Yuk, diskusi ya. Saya juga pengen tahu. Dan ibaratnya Anda lebih suka trading atau Anda berani hold 2-3 tahun ke depan. Semoga bermanfaat. Dan salam trading sadis. Sangat disiplin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.